selamat menikmati sementara itu dari 4 sekon sampai dengan 8 sekon benda bergerak dengan kecepatan konsan 12 sekon dan selanjutnya dia akan naik lagi sampai dengan waktu 12 sekon kalau kita lihat dari gambar seperti itu pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh oleh benda tersebut selama dari 0 sampai dengan 8 sekon itu yang ditanyakan, diminta jarak tempuhnya selama dalam waktu 8 sekon nah kalau kita ingat teori sebelumnya tentang gerak lurus khususnya pada gerak pada bidang datar atau horizontal kita mengenal istilah GLBB dan GLB dimana GLBB itu kecepatannya berubah beraturan terjadi perubahan kecepatan atau percepatan dan GLB itu adalah gerak lurus beraturan dimana disana tidak terjadi perubahan kecepatan atau kecepatannya konstan nah kalau kita lihat grafik ini kita bisa berpikir dari interval dari 0 sampai 4 sekon itu adalah GLBB sementara dari 4 sampai 8 sekon itu adalah GLB masing-masing kita bisa coba untuk menghitung S-nya masing-masing dengan rumus GLBB dan GLB terus kita totalkan dapatlah jarak yang ditempuh selama 8 sekon tetapi pada kesempatan ini saya mau mengajarkan tentang cara mudah menghitung jarak yang ditempuh oleh suatu bidang oleh suatu benda tanpa kita harus memperhatikan rumus-rumusnya kita cukup dengan cara mencari luas wilayah yang dibatasinya ingat bahwa cara ini hanya bisa dipakai apabila grafiknya merupakan grafik kecepatan terhadap waktu apabila grafiknya V terhadap T maka jarak yang ditempuh bisa dicari dengan mencari ruas wilayah yang dibatasi oleh grafik tersebut nah kalau kita lihat pada grafik dari 0 sampai dengan 8 sekon itu daerah yang dibatasinya berupa trafesium Anda bisa lihat dengan arsiran yang saya buat disana sehingga untuk mencari jarak yang ditempuh cukup kita mencari dengan luas trafesium biasa yaitu jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali dengan tinggi jadi kalau kita lihat dari gambar di sebelah berarti tinggal 8 tambah 4 12 dibagi 2 yaitu 6 dikali dengan tingginya 12 jadi tinggal 6 x 12 yaitu 72 itulah jarak yang ditempuh oleh sebuah benda selama 8 sekon selamat menikmati